Antisipasi pelaksanaan penerimaan P3K Kabupaten Moro Jambi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Moro Jambi, serta Dinas Pendidikan Moro Jambi dan Dinas Terkait, telah mengimbau dan mensosialisasikan terkait dengan penerimaan yang tidak dipungut biaya. Pasalnya, untuk tahun ini penerimaan guru P3K masih mendominasi, sehingga diharapkan kepada guru honor, jangan percaya jika ada calo yang mengimingi lulus P3K memakai uang. Diketahui untuk penerimaan P3K Moro Jambi pada tahun ini sebanyak 424 formasi, yang diusulkan dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RW, namun yang disetujui hanya 422 formasi. Dengan penerimaan formasi terbanyak yakni pada pendidikan, dilanjutkan dengan kesehatan dan bagian tenaga teknis. Selain itu juga, untuk formasi guru tetap menjadi yang paling signifikan dalam kebutuhan, dan untuk pengumuman seleksi serta jumlah formasi masing-masing bidang akan diumumkan pada pertengahan September ini. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi, merebak isu ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab banyak menawarkan masuk P3K dan dijamin lulus menggunakan uang, dan ini sangat tidak benar. Karena pada proses penerimaan P3K ini dimanfaatkan oknum tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, bersama dengan BKD Moro Jambi telah menghimbau dan mensosialisasikan ke setiap sekolah agar tidak percaya dengan oknum yang meminta sejumlah uang untuk lulus pada P3K. Karena peraturannya, jelang dan proses penerimaannya juga jelas melalui CAT, lulus berdasarkan kemampuan sendiri tanpa mengandalkan orang lain terutama calon penerimaan. Kita akan melakukan sosialisasi. Ya, seolah-olah akan kita undang guru-guru kita yang bisa dan kita akan ikut ke grup main P3K tersebut, akan disosialisasikan terkait dengan teknisnya, dan kita pastikan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan teman-teman masuk. Firdaus berharap kepada peserta guru yang mendaftarkan diri pada P3K untuk informasi lebih baik, langsung ditanyakan pada pihak BKD dan link informasi resmi dari BKD, sehingga jangan percaya pada oknum calo yang nantinya bisa merugikan. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.